Jadi lu dateng ke Jakarta umur berapa Kim? 14 tahun Dari Merdan tuh? Tapi pada saat itu orang tua gak kasih kamel Karena ya namanya orang daerah ya Orang awam gitu ya Pasti nanti kamu abis dari sini nih kemana-mana nih Pokoknya pikiran negatif aja Dan menurut mereka itu modeling is not a job Saya kasih tau ke papa Pak I really want to be a model And my dad say okay But you have to promise me one thing Apa itu pak? You have to make me proud Saya itu berapa kali casting Bukan jalannya saya yang dikomentarin atau di review Itu malah warna kulit saya yang ditanya Misalnya ngomong apa? I don't think you're pretty enough to walk in my show Because of your skin Saya gak berpikir saya harus suntik putih Tidak If you came to me and review my walk Then I can improve But if you came to me and review something that I couldn't change Exactly How? You know this is something that God gave me gitu loh ya Hai guys Jumpa di vlog aku bintang tamu kali ini adalah supermodel Wanna be on top? Wanna be on top? Kimi Jayanti Hola Hai Hai fashion people Hai kamu Yes Hai fashion people Gue sempat beberapa kali tuh Eh dua kali kalau gak salah Jadi juri tamu ya Yes Wow gila ya Anak-anak sekarang Bo Yes Gokil karena kan aku juga dulu pengen jadi model Pengen jadi model ya lah Bukan jadi model Pengen jadi model Iya kan Tapi aku dulu sempat ketua-ketua kan zamannya Mbak Ratisang Yes Yes Dulu gue gak tau kalau tau apa enggak ya Soalnya jebot banget ya Namanya Expose Expose Modeling School I see Iya tau-tau pernah denger Kamil Ya Ini tiga-tiga Srikandi tiga orang Yang bener-bener on the top at that time Ratisanggarwati Larasati Satu lagi itu adalah Oh my God Kintan Umari Yes Yes Tiga dia Mbak Kintan Umari tuh Kayak kamu Gitu ya Kulitnya Indonesia banget Tan gitu kan Cuma kan kalau Kimi tuh mukanya Agak ini ya Kayak ala-ala timur tengah gitu kan Bener Bener Anyway how are you How are you finally Thanks for coming You're welcome It's okay I'm excited karena gue DM lo Gue DM Diana Gue DM Kamil gitu Gue bilang Kimi Salam kenal Si Kimi kenal gak Udah pernah kenal gak emang Udah kenal bro Berapa kali kita ketemu Pada Satu Fashion Show Kak Mel itu udah ya Tapi kita belum pernah Ada kesempatan Untuk bisa duduk ngobrol Tapi aku pengen banget nih I've been wanting to invite Kimi Actually on my podcast Kenapa? Karena aku melihat Banyak banget Hal-hal yang Kimi bisa share Dan bisa membuka perspektif Dari anak-anak muda Indonesia Yang paling utama adalah Mengenai bahwa model itu Bisa menjadi hati pekerjaan Dan bukan pekerjaan yang cuma 2 tahun 3 tahun And then you're gone Ya kan Sekarang oke Ini sekarang usianya berapa Udah berapa tahun jadi model And then you're mom of two children Yes I am now 31 years old Saya jadi model itu dari umur 14 tahun Jadi kira-kira 15 tahun ya Gokil ya 14-15 years ya Dari modeling itu menurut saya adalah Sebuah stepping stone Atau sebuah pintu kecil Semacam Doraemon Yang bisa kemana aja After modeling you can do presenter After modeling you can do movie After modeling you can do anything That you know relatable in this industry Salah satunya adalah movie Saya itu nominasi FFI Kak Mel Yang bener loh Yes Pertama kali saya Apa namanya main film Nominasi FFI Wow Yes my first movie Selalu to the max ya lu ya Model to the max Presenter juga pernah kan Net TV kan Yes To the max juga Yes about fashion Yes Tapi dulu tuh gini Saat semua model Pengennya cantik Dan ada dulu ya 90s suit ada tipikal cantiknya Indonesia Harus putih True Harus rambut panjang Kalau gempa Kalau sekarang kan udah mulai menerima nih Model yang agak sedikit Bukan overweight ya Tapi maksudnya agak sedikit ekstra badannya Yes Tidak yang gak size one banget Curvy Yes Kalau dulu kan enggak Kim True And then Kim ini hadir dengan Kulitnya yang betul-betul dark And tan ya kan And then rambutnya penek banget Yes Berwarna pula Yes Tapi first time I come into Jakarta Aku rambutnya panjang 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 And then I cut it Pada saat saya pertama kali datang ke audisi Saya lihat semua model rambutnya panjang Bagaimana ya I can be someone who you can identify in one second Wow Ya because Penting tuh It's all modeling all about You have to have character Betul Ketika itu rambut saya panjang Segini saya babat pendek Saya orang Medan Mama saya Lu Medan Kim Yes I came from Medan Saya orang Medan Bener-bener Medan Medan Kamu lahir di mana Di Medan Oh my god Gila Gila ya Allah Gue selamanya suka Sebelum zaman dulu Kim Gue suka gini Tempat tanggal lahir 24, 28 gitu Jadi tempat tanggal lahir gue skip Medan Anak Medan Medanis bro Medanis Ya horos Medan Kenapa begitu Kenapa you Karena dulu Karena dulu tuh orang Medan Lu dari Medan Oh anak daerah Gorda Borongan orang daerah Ternyata lu Ketika ini jatuh di Medan Ya justru saya selalu bawa itu kemana-mana I'm very proud of myself Ya become a Medanis gitu loh ya Jadi lu dateng ke Jakarta Umar berapa Kim? 14 tahun Dari Medan tuh? Yes Jadi pada saat itu Saya ikut satu kompetisi Saya menang ceritanya Kebetulan Direktur dari kompetisi itu Kenal dengan Salah satu top agency in Jakarta Mereka mau saya banget Tapi pada saat itu orang tua Nggak kasih Kak Mel Karena ya namanya Orang daerah ya Orang awam gitu ya Pasti nanti kamu Abis dari sini nih Kemana-mana nih Pokoknya pikiran negatif aja Dan menurut mereka itu Modeling is not It's not a job You know It's your hobby Your side job gitu Ngapain Ngapain gitu Model gitu Kamu anak perempuan saya Terutama papa ya Kamu anak perempuan saya Kamu harus olas tinggi-tingginya Wow We don't have that much option You know Betul Betul Back then ya Yeah back then And then after that Setelah saya kasih Apa namanya Pengarahan Ada sedikit argumen Saya kasih tau ke papa Pak I really want to be a model And my dad say Okay But you have to promise me One thing Apa itu pak You have to make me proud Wow Lu keluar dari rumah ini You have to be someone Wow Gitu loh Yeah And then I came to Jakarta Semua audisi saya lalui Yang namanya audisi juga banyak Apa namanya Hidup ikungnya ya Betul 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 Apa segala macem Because of your skin Because of your look Because you have this short hair Or whatever Banyak banget di tangannya Sampai ketika saya dikasih kesempatan I always get it right Selalu lakukan yang terbaik I do my best Then here I am now Saya punya sekolah modeling Dengan ribuan students Keren banget Dan tetap masih jadi model Sampai sekarang kan Oke tapi back then Kan memang beda dengan sekarang Kalau sekarang tuh udah enak Menurut kakaknya Karena diversity tuh Sudah sangat diterima Perbedaan Orang sudah sekarang bilang Wah cantik dengan kulitnya yang ten Bag then gak Sering banget dulu Aku tuh gak setan kamu loh Tapi aku juga bukan yang putih Dan kuning langsat Jadi aku sering banget Atau yang sekamu deh Yang memang kulitnya misalnya Ambon manisnya gitu Cantik ya gitu Pengen diajikin casting misalnya Coba deh luluran Coba disuntik putih Bener gak Dulu sering banget Bener Saya itu berapa kali casting Ya Bukan jalannya saya yang dikomentarin Atau di review Malah warna kulit saya yang ditanya Misalnya ngomong apa I don't think you're pretty enough To walk in my show Because of your skin Jadi menurut dia Bajunya Bajunya si desainer ini Gak bakal bagus Dipake sama saya Because I am dark You know Tapi pada saat saya Walk out from that Audition Apa namanya Place Saya gak berpikir Saya harus suntik putih Tidak If you came to me And review my walk Then I can improve Wow But if you came to me And review something That I couldn't change Exactly How You know This is something that God gave me Gitu loh ya Jadi aku bilang Oke This one is not right You know In this life Sometimes Kita harus melalui Banyak hal yang Tidak sesuai dengan ekspektasi kita But That expectation Doesn't stop you Wow That's nice Right Expectation from others True You keep going Especially ya Maksudnya Kalau yang begini kan Gak konstruktif Comment ya Ya Constructive comment is I review walk Your walk Kini mungkin kamu kurang powerful Pada sejalan Kamu terlalu swing Kamu terlalu ini Kamu terlalu ini Then I can improve That better Betul But if you You know Like bashing me Because of my skin No You don't do this to me Wow Tapi that's because You have the ability To say no Banyak orang Tidak Especially back then Dengan tidak adanya Instagram seperti sekarang TikTok Semua orang want to speak up Gitu ya Banyak orang yang akhirnya Juga akhirnya Terhajar Akhirnya Ya udahlah Gua give up My prinsip in life Termasuk juga Melihat dirinya tuh Lebih rendah Karena punya kulit yang Lebih gelap True Banyak banget ya Atau rambut yang pendek Kalau dulu kan Cantik Aduh rambut ini panjangin aja Kurang cewek Gitu kan Sebenernya komentar tuh Masih ada loh Sampai sekarang Sampai sekarang Sampai sekarang Masih ada Hanya saja Banyak orang di luar sana itu Mengkemasnya Seakan-akan They are fine with it Ya 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 Tapi coba Kalau orang yang kulitnya fair Kadang-kadang mereka takut hitam Jadi kadang-kadang memang gini What we have to do is now If you don't have Nice thing to say Keep it for yourself Better not to say anything Better not to say anything Ya ya Karena kadang-kadang Kita harus mengerti bahwa Tidak ada orang Dilahirkan di dunia ini Sempurna Ya Saya tidak bilang Masalah kulit tidak sempurna Masalahnya adalah Kita berbeda-beda Ya Tapi bukan saya Dengan warna kulit hitam Saya pelengkap disini Bukan I am one of God creation too Wow You're not pelengkap ya Exactly Not only supporting ya Yes No I am also the main talent Oke Tapi along the way Kalau sekarang kan Kimi udah bisa ngomong seperti itu Karena proses yang panjang True I mean like You've been through People put you down Dengan komennya Dan segala macam Sekarang kamu udah bisa bilang Dengan firm bahwa Oke Dengan kulit coklat Gue membuktikan Gue bisa bertahan lama gitu Tapi akhirnya Apa momen yang paling terberat saat itu Misalnya Beside rejection ya Apa yang paling berat Sebenarnya hanya Dari segi look sih Kak Mel Despite of that Gak ada yang berat Paling kalau misalnya Yang tadi saya bilang Apabila misalnya Mereka datang ke saya Untuk commenting about my skill Then I can improve better Tapi about my look I cannot do nothing with it Especially the one yang bilang Misalnya ya Dulu saya pernah mau casting satu kali And then saya harusnya dapat Untuk satu cover majalah Majalah ini majalah Indonesia Wow And then mereka bilang begini Kim I don't like your hair Dia bilang begitu Kamu harus pake weak Katanya One is because my hair is pendek Dan yang kedua Karena warnanya seperti ini Ya Well At that time when I cut my hair Saya punya belief that Life is not about finding yourself Life is all about creating yourself You create what you wanna be Lo mau cari juga gak bakal dapet You create You wanna be success? Exactly Betul You cannot find success You earn it You create it Right? And then pada saat itu saya bilang Excuse me Gimana maksudnya Saya bilang begitu Karena at the end Memang saya mau membentuk Si Kimi yang dikenal orang Itu adalah seperti ini Iya Iya soalnya kamu Tidak terlihat seperti orang Indonesia If you have that hair That color of hair Yeah Alright I said to her If you talk about Indonesia You talk about my blood It's in my Not only your hair Saya tanya sekarang Naomi Campbell warna rambutnya apa? Hitam Apakah itu bikin dia jadi orang Indonesia? Tidak That's true She's African You know what I mean? It's not about the hair It's not about everything You're Indonesian You're Indonesian Your kid is Indonesian Exactly She has that blood Yes, true Sampai ada India Ari tuh Bikin lagu judulnya I am not my hair Karena banyak orang divine By the hair By the look By the skin Yeah, everything Tapi lucu loh menarik ya Maksudnya Kimi Jayanti ini Dari tadi aku sempat cerita Waktu sebelum kita mulai Dari foto Instagramnya aja Dia tuh mengalami banyak metamorfosa Dulu tuh Kimi tuh foto-fotonya Selalu pokoknya selalu abroad Di luar negeri Kamu tuh bawa photographer gak sih dulu Everywhere you go? Enggak Di fotoin sendiri? Di fotoin sendiri Wow Fotonya tuh dulu pokoknya selalu bener-bener on point On point ya Dengan pake Uuuuh Ya kan Bajunya Rambutnya Tapi semuanya sesuai tempat ya kak Mep Iya, iya maksudnya Dia pake baju gak buka Pake bikini ya kan Sepatunya tali-tali Tali-tali Setelah gini mana Barcelona Sepanyalah Sekarang Tetep Tetep fotonya bagus Tapi everything tone down Karena memang Kehidupan Kimi juga sekarang Sudah menjadi seorang ibu kan Betul Jadi kayak It came natural ya Bener Foto Instagram yang pun mengalami perubahan Seperti kamu juga berubah sebagai seorang manusia Bener-bener Itu kan hanya di luar Kita lihat dari luarnya Tapi what happened inside Gimana sih jernihnya Kimi dari supermodel Ketemu sama Greg Ya kan Menikah gitu And then akhirnya punya anak Badan otomatis lebih gemuk Ya kan Karena memang kan kita melahirkan Gitu And then you embrace it Kamu masih foto-foto tuh Oh bukan lagi perut Masih segera Yes Gelambir-gelambir masih di foto Tanpa edit Tanpa edit Jadi dari kamu Kamu I started my modeling Sinawas 14 years old Makanya Kamel juga Seeing me around ya Karena saya juga bekerja Ya juga ada beberapa Invitation keluar Dan segala macem Ketika saya ketemu Greg itu Sebenarnya saya ketemu dia itu lama Kamel 2012 saya ketemu Greg Usia berapa kamu ketemu Greg? 2012 saya usia berapa ya 20 20 tahun ya Wow 20 tahun gak sih ya kan Greg masih di club dong Iya Karena gue pernah ketemu Greg juga di club Eh Greg sehat ya Sehat-sehat ya And after that Ketemu sama dia And he came to me like You're so beautiful I like your style You look like Carrie Hilton Emang kamu tuh mirip Carrie Hilton Oh gitu ya Mirip Carrie Hilton Beneran Iya Mirip banget sama Carrie Hilton Terus udah gitu dia ngomong gitu And then kamu gimana? Oh thank you Kamu gak bilang You look like Chris Brown Chris Brown Enggak Jadi kalau jaman sekarang Kalau cerita lagi sama Greg ya Hmm lo sombong jaman dulu sekarang I two of my kids gitu katanya Jangan meremeh-meremeh kan ya Tapi pada saat itu ya kak Bukan apa-apa gitu Jadi Jadi saya ini bukan rasis ya Sama sekali tidak rasis Kalau saya rasis dari awal gak bakal Apa namanya Gak bakal even say hi Respon dia balik ya Pada saat itu saya berpikir bahwa Black man Mungkin sedikit agresif Oh oke Dan I don't think Saya seorang Indonesia Akan match nipetnya sama dia gitu loh Iya Jadi I don't wanna be with you You understand? Because I judge a book by its cover Pada saat itu Wow Tapi kayaknya gue juga dulu gitu Iya kan Times goes by ya kak ya Tapi ini ya Bener-bener jodoh Dan God gave me a lesson gitu ya For life After that 2013 berlalu 2014 berlalu 2015 2015 nih sekarang Gak kontekan tuh Gak kontekan Jadi dia coba Trying untuk message aku Hey How are you Let's go for dinner tonight Kadang-kadang udah aku read Gak aku bales gitu Kadang-kadang aku bilang Oke Tapi pada saat dia tanya Alamatnya dimana Gue gak bales gitu Pokoknya di apa Bahasanya PHP ini Di ghosting Iya di ghosting Itu bahasanya And after that 2013 berlalu 2014 berlalu 2015 Jadi itu handphone Sebenarnya SIM-nya itu udah aku buka Udah aku taruh di laci 2015 Aku mau berangkat ke US Wow Karena SIM itu doang Yang bisa Untuk dibawa ke US Aku masukin Aku aktifin lagi Greg hanya tau nomor itu loh Remember ya Dia hanya tau nomor itu Yang udah gue buang lah Iya Gua masukin Gua pergi Kesana Tiba-tiba Tiba-tiba link masuk Message-nya dia Happy Valentine's Day Oh my god After three years After three years Mungkin Desa lagi jomblo Nyari-nyari kontek Nyari-nyari kontek Ketemu 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 Bukan lagi Ada di acara temen And after that Udah nih Lo masih inget nih Dia kan gue tulis Namanya kan Greg Duh gue bales gak ya Saya gitu ya Nanti gue bales aja Hey happy Valentine's Day Dia kaget kali ya Gue bales You know who is this Yes The most playboy guy In Indonesia Hahaha Gitu Kamu dimana Aku lagi di US Oh iya kapan kamu pulang Dua hari lagi Oke Can I come and pick you up Katanya gitu Ya 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 It's sure Pick you up from the airport Yes Nanti kan dua hari lagi Lo pulang Gue boleh gak jemput Lo di airport Itu udah naksir banget Nek Kalo pergi ke airport Nek Terus Kak Mel Tau gak Sebelum pulang Handphone gue ilang Ya ampun Ini gak sinetron Gak sinetron Hilalang lah itu Gue punya Instagram Tapi gue gak tau Kalo ada DM Kak Mel Aku tuh gak tau Kalo Instagram tuh ada DM Ternyata dia juga nge-DM aku Karena gak dapet kabar dari aku kan And I think Ah yaudahlah This guy gitu kan Aku bilang sama temenku Bo lu dateng Lu jemput gue ya Flight gue jam sekian Gue nyampe di Jakarta jam 9 Oke Dia come and pick me up Terus aku bilang sama dia Eh kita densi-densi sedikit yuk Ada di acar temen gue Aku bilang gitu Ini word landing nih Yes Ngawain-ngawain Ini pun luar biasa ya Long flight loh Dari Amerika Maksud gue tuh jam 9 malem Daripada maksudnya Jet lag Dia ngawain-ngawain Maksudnya keluarin energi aja gitu Biar abis itu pulang bobo Iya You know what happen? Ya dia disana Kok bisa? Makanya Dia ada disana Kak Mel Jakarta tuh sempit ya Temen gue tuh Dulu anak party Pokoknya tuh banyak Terus gini Si temen gue gini Pok itu Greg Mata gue kan sewer ya Gue tuh minus Jadi gue kadang-kadang kalo gak jauh gak bisa Siapa? Enggak itu Greg Masa? Gue bilang gitu Eh bener loh Hei katanya I try to message you from DM Oh ya I don't know how to use my DM I lost my phone Blah 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 And since then Kita Apa namanya Get along Dia ngajakin aku makan Ngajakin aku nonton Apa segala macam dating lah ya Biasa gitu ya Disitu aku baru tau You don't judge a book by itself Exactly The way he treat me Bagaimana dia ke aku Bagaimana sopannya dia ke aku Patut diancumi jempol Wow Mamanya dia raise him well Wow Tuh ya Kadang-kadang kita cuma ngeliat dari luarnya aja ya Udah ini Ih janya ntar gue langsung cekin By the way Tapi apa akhirnya Apa yang dilakuin sama Greg Karena gini Memang kalo diliat dari looknya Greg keliatannya seperti misalnya Party goers Agresif Dan segala macam Benar Seseorang yang mungkin kalo perempuan Mungkin gue bisa gak ya Trust this kind of guy gitu Tapi ini bisa jadi lesson juga Bahwa Tidak semua yang looknya seperti itu Justru dalemnya Seperti apa yang kita pikirkan Dan Gak semua yang keliatannya kelemar-kelemar dan alim Yang ngajak lo jakin dulu At the end of the day When we want to get along with the people Ya kita harus tau dalamnya Kita harus get along dengan dia well gitu ya Sampai akhirnya kita memutuskan untuk menikah Sebenarnya dari 2017 Saya menikah di 2018 Harusnya dari 2017 tuh Kamel Cuman karena papa waktu itu meninggal Saya Hindu Jadi kita gak boleh ada acara sedikitpun 2018 Kita menikah Dan pada saat kita menikah Kita udah banyak lah ya Kita kan maksudnya mature and mature gitu ya Kita udah ngomong gitu Lo kan bule nih ceritanya Lo mempunyai anak Yes of course Katanya gitu kan Gue tuh udah umur berapa Gue mempunyai anak Bla 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 Dan I said ya Oke then Dan kita satu jalan Kita mau making family Karena kan setiap orang tuh konsepnya berbeda ya Kamel Betul betul Ketika dia menikah Ada yang memilih untuk child free Ya 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 We all agree with that Gak ada yang bilang salah Your opinion Gak ada yang salah Ya kan For mine I want to build a family You want to have kids A perfect family Wow Ya mom Dad and kids Akhirnya Ketika kita menikah Saya bilang sama dia Masih ada kerjaan saya Boleh gak kita nunggu Saya menikah 2018 May Saya hamil Oktober 2018 Akhirnya anak pertama saya Sudah lahir Eh anak kedua saya lahir Dan sekarang sudah tutup Lu sama kayak gue ya Cewo dan cowok kan Udah cowok dan cewek Dan selesai Udah nih selesai Kalau Greg minta lagi Dia mau minta lagi sebenarnya Jadi bilang dia mau lagi Tapi kamu udah Udah Saya bilang udah And he respected Maksudnya itu kan My decision My body and everything Dia respect Yang penting Ya gue udah punya anak gitu kan Tapi apa akhirnya Dilakukan Greg tuh Sampai akhirnya Karena kan ini again Image laki-laki Misalnya berkulit hitam Yang kadang-kadang Perempuan Indonesia Tidak semua ya Tapi kayak Kimi juga tadi bilang I learned my lesson Akhirnya ada sesuatu action Dari Greg yang membuat kamu Wow gue salah I was wrong Yes Dari the way he treat me Satu Yang kedua ketika Saya ngajak dia ngobrol Saya bisa lihat That Wow Your heart is gold You know Sometimes Gini loh Energy tuh gak bisa bohong Iya betul Ya You talk blah 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 Belajar Just mulut manis tuh Ketauan You should go Coating everything You know He came to me Tidak ada satu Satu sedikit pun Yang dia Bohong Atau tutupi Dari saya He came clear With everything Wow Before we got married Oke Ya even maybe you know About everything He came clear to me And everything Tidak ada satupun Yang dia Sugar coating Atau bohong Sama saya Atau bagaimana Dan Dia day by day Goes by The way he treat me Padahal mungkin ya Pada saat itu Saya punya rumah Dia juga punya rumah After we done Misalnya After nonton Dan segala macem Dia pulangin saya Ke rumah saya Dia pulang ke rumah Not even a single thing Ayo apa gitu Can I ask Wow Luar biasa loh Greg Wow Padahal Lo pikir Gue pikir Habis nih gue Lo pikir sama yang lo dengar Itu berbeda jauh sebenarnya Jadi apa yang lo Tapi gini Balik lagi At the end Dan disini kita belajar Bahwa Kita sebagai seorang wanita nih Yang punya harga diri Dan tau bagaimana Mengkontrol diri Because you are the master Of your mind And Lu adalah pemegang Andil dari apapun Yang lo lakukan di hidup lu Gampang sebenarnya buat cowok Untuk come to you Ada satu kali And then after that Begitu And then buy Banyak Depends to the woman Yes Tapi you put wall and bridge Because of you Kita gak bisa salahkan laki-lakinya Semua laki-laki ya maulah Jadi di awal-awal Sempat ada parnonya gak? Dengan apa yang kamu dengar Tadi kamu bilang Apa yang kamu lihat Apa yang kamu pikirkan Bener gak nih ya Ada parnonya gak? Gitu Tapi at the end of the day Saya berpikir Why not I just give a try Setelah itu saya lanjut Dengan hidup saya Yang naik sampai 25 kilo Ya kan Kak Mel Habis itu Amil Amil Dan segala macem Dulunya pada saat saya jadi model Saya itu bukan orang yang kuliner ya Kak Mel Saya gak suka makan Kadang-kadang kalau makan Sudah makan siang ya Harus makan ya Kalau gak lambung naik Males ya Kadang makan apa gitu Ya udah gitu kan ya Begitu hamil Begitu hamil Aduh Menggila Ternyata makan itu enak ya Tapi begitu naik berat badan Kan Kimi itu lumayan Lumayan 25 kilo Kak Mel Gimana how you deal Karena the whole time Kimi itu selalu badannya Bagus Yes Body goals ya Tapi balik lagi Yang namanya bully Tetep bully Mau badan saya Kata orang body goals Tetep aja akan ada yang bilang Kekurusan Oh back then nih Back then Begitu kemarin Akhirnya melahirkan Gaining weight Gaining weight Gini ya Makanya kadang-kadang gitu Kita itu better jadi good role model Like I said before It's cause nothing To say a nice thing Cause nothing So If you wanna be A role model Be a good one Choose a good one Jadi followersnya pun Akan vibesnya sama Betul Ketika saya gaining weight They support me They came to my page And just Kak Kimi seneng banget Ngeliat Kak Kimi Yang hadir tanpa Apa adanya Tanpa edit-edit Apa adanya Because I enjoy And share my journey Karena baru melahirkan You know I can always make more money But I can never make more time With the kids I can have never You know Experience this thing Ya true Ya dari Miss become Mrs become Madre 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 Spanyol lah ya Gemes ya Gemes ya Stage-stage itu naik Akhirnya ya Miss Mrs Madre Wow Madre itu udah Paling kesukaan saya My favorite As a mother Yes Yes Designation As you know Kimi Madre gitu I just love it You know Because I know Not You know right As a mother How we Overcome many things Throughout our moment Gitu loh Kak Mel Bukan hanya About the kids But ourself Exactly Ya You gain weight Especially Saya seorang Entertainer Yang dulunya Model yang terbiasa Tampil di TV Tampil from head to toe Sempurna And then you gain That body weight Yang Gua milih baju Kenapa gak masuk Yang ini Kenapa gak masuk Yang biasa Kalau moji Apa segala macam Apa aja Keren Aduh Kayaknya Ini harus ditutupi Apa segala macam Kak Mel It's not easy Saya pernah ada Momen itu Baby blues Kimi the confident Girl from Medan You were having Baby blues Tapi Not necessarily mean Then I hit my baby Gitu loh Enggak Cuma those feelings Yes Those feelings inside me Oh my god Where is the old Kimi Jayanti Gitu kan As the body But then By time Oh my god Gua salah Instead of losing I'm gaining Di fase ini Saya baru tau Bahwasannya I am more than just My body Wow I am more than just My body Kamel We as a woman You see this body What this body can do Oh my god Ya kan Kamel Being through so many pain Yes And pada saat itu Saya overcome sendiri Saya olahraga Setiap hari Saya turun 16 kilo Kurang lebih Gak sampai setahun Kamel Tanpa pil pelangsing Tanpa ke dokter Lumayan Belum balik ke normal Normalnya But lumayan Oke lah Udah You're losing weight Yang udah cukup signifikan Anyway Untuk perempuan Sekonfiden kamu Se alpha female kamu How can you Come back at home As a wife Dan bisa Get along with Your husband Right It's not always easy Yes As a woman And a mother Now You always has To choose Right Kamel Your priority Ya true Kita sebagai seorang ibu Sekarang bukan hanya Mikir untuk diri kita Ya But what's best For the kids And me Ya Betul Dan kita semua Is a great mom Ya You do you I do me Ya right And then Untuk husband Ya balik lagi Untungnya Greg itu ya Kita itu nikah beda agama Kak Mel Oh really Oh you Hindu ya Ya saya Hindu Dia Christian Jadi emang difference ini Udah ada pada saat Kita membangun family Jadi apa namanya Hal-hal kecil Seperti membantu saya Untuk ngurus anak Dan segala macem Itu bukan big deal Buat dia For example Sayang misalnya Ada babysitter ya Kamel ya Sometimes Tapi kan aku Gak sepenuhnya Apa namanya Kadang-kadang Aku mau ada orang Yang aku kenal Untuk ada disitu Untuk take care of my kids Paling gak Lihat-lihat gitu Sayang you free today Ya aku ada lantihan Tapi after that Aku langsung pulang ya Bersama anak-anak Yes because I have shooting today And then Dia Come to home And I go shooting Jadi At the end of the day A perfect marriage To me Is not about Two perfect couple Comes together It's about Learn and enjoy Your Unimperfection Indifference Karena emang Gak akan ada yang Bisa cocok Tumpet Gitu loh Kamel So About my life now I try my best To cook up With everything Pengennya tetep Tampil Pengen tetep kerja Pengen tetep Sekolah modeling jalan Tapi anak-anak ini Belum berusia 5 tahun Padahal masih di bawah 5 tahun Pengen juga Ada di golden momentnya mereka And you're still there Yes Especially kenapa Kenapa saya bilang Saya perteskan anak-anak Kamel At the end of the day All this money Can buy me a time machine You feel me? I feel you baby As a working mom I wanna be there for the kids As much as I can Gitu loh Kamel Jadi ya Ya udah pokoknya Intinya apapun Itu pekerjaan Disesuaikan dengan Waktu anak Ya bener banget Begitu So along the way Everything sound And seems like good Too good to be true For you as a family Tapi what was the biggest obstacle Married with the guy That have different religion Different values Karena kan yang satu Orang luar Kamu orang Medan Orang Indonesia Bener-bener Obstacle terbesarnya apa? Obstacle terbesarnya Despite all this beautiful things Kadang-kadang-kadang kita Hanya bisa melihat Yang manis-manis Manis-manis Tapi Bel tau gak One thing about me Everything that I share On social media Gak ada yang difikir Wow That's That's Who you are That's my life You know Sometimes Ya iya Maksudnya Pada saat saya fight With Greg I don't post it On social media It's very childish You know But maksudnya For example Greg bought me a car I feel like Gitu That I post it On social media Greg buy me Something I just You know It's just Flow with it You know You know what I mean Ya tapi gak ada yang di fake Di situ Okay Biggest obstacles ya kak Ya so far So far Apa ya Sometimes Mungkin Greg Greg itu Orangnya itu Ambitious Ambitious and hard work Gitu Ambitious and hard work Banget Sometimes aku bilang sama dia Sayang I just try my best To remind him Sayang You know what I want you also To be around with the kids Gitu aja sih Ya Maksudnya kayak Kayak Sometimes dia tuh Work 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 Everyday work Mungkin Kadang Apa namanya Jarang jumpa Dengan anak-anak gitu ya Saya selalu bilang sama dia Karena It's not only me Ya but I need you Makanya namanya us True Kita Ya Jadi sometimes Kalau misalnya dia lagi yang kayak Sayang I have to go to work Sayang please lah Just this day you don't go to work You know And sometimes Juga kayak misalnya Mau nge-mall sama anak-anak Namanya anak-anak Kucil-kucil gitu ya Gak gimana Aduh sayang Aku tuh ya Gitu Gitu Ya that's all That's just That's it Ya tapi gak ada yang bener-bener Apa bahasanya Kamel Yang kayak bener-bener Berat banget Oh iya gak No in my marriage ya Oke Tapi banyak Many comments Usually about Soccer player Biasanya kan Surrounded by Beautiful girls Yes Cewek-cewek yang Sex sorry Yes Yang Some Not all They don't care Married Not married Or even married men It's more challenging Yes What do you think about that? Kamel One thing Yeah During My time with Greg Even before marriage Saya gak pernah Satu kali cek handphonenya dia Wow It's not because I believe in him No I believe in me Wow It's not because I believe in him Makanya saya gak cek handphonenya dia It's because I believe in me Mini I know what I'm doing I give him All my best Yes And real man cannot be stolen Oh You know what I mean? So you do you Sometimes yang namanya ya Kalau misalnya begitu Begini loh Saya ini juga bukan orang yang kayak Cemburuan Jealousy Apose-apose Enggak Saya gak begitu orangnya Santai saya juga Kalau gak cowok yang ganteng Cakep juga Itu kepala nguter Ya gak Kamel Cepala sama Gret Gret Langsung sih Greg ke depan Eh daddy Gitu kan Madre Wake up Apa yang kamu liat gitu ya Enggak sayang Tapi kan it's only thing Right Iya And it also valid with Greg Gak jadi masalah Ada yang cantik Lu liat gak jadi masalah Yang penting You know Your limit You see her Ya kan Cantik ya Lihat gak apa-apa Yang namanya orang cantik Ya kan Namanya mata ini Ya kan Butuh dikasih pencerahan Gitu loh Kadang-kadang Kita udah capek Kerja segala macam Aduh Gitu kan Biar blink lagi Mata Oke ya Tapi balik lagi Seperti tadi saya bilang I never check on his phone Until now Until now Not Like I said Not because I believe in him Makanya saya gak cek handphonenya Because I believe in me I done my best Wow As a wife As a mother I tried My best possible Yeah And I know one thing Real men cannot be stolen Yeah But if it's Knock on wood If something happen It's your love Yes And one thing Lagi There are many things in life That You cannot force Right Especially this one The secret of happiness is You don't control what you don't control Yeah Control is controllable Yes Udah So the girls Around him You cannot control No worries No worries baby Pakeinnya gini Nanti the boys Around me Pakeinnya gitu kan Tapi gak boleh Gak boleh ya Oke banyak banget Hal yang kita bisa share Dari seorang kimi Tapi Ada temen saya Seperti biasa Yang akan masuk Untuk memberikan fakta Yang lebih dalam Seputar kimi Jayanti Gitu ya Mr. Reportase Mr. Reportase Rempong banget sih Desa Oh my god Nice leg baby Nice leg Supermodel Mau pantun lah Udah supermodel Mau pantun Langsung gak apa dong Cewek binal naik bajaj Cakep Salam kenal Salam kenal Mbak Kim Jai Cewek binal naik bajaj Ada juga Ada taksi Gak apa Oke lanjut Apa fakta Mengenai Kimi Jayanti Kimi Jayanti Lahir di Medan 18 Oktober 1991 Betul Masih muda ya Adalah seorang aktris Presenter Supermodel Nama ayah Bapak Jaya Krishna Dan ibu Jaya Kumari Iya Namanya Kimi Jayanti Itu gara-gara Ngambil nama mereka Jaya Gitu Jaya Selamanya Amin Ya Allah Jaya Bener ya Lanjut Menikah dengan pria Bernama Greg Nuwokolo Endnya di Silen Wokolo Oh Wokolo Ya maklum ini lidah-lidah cipete Greg Nuwokolo Greg Wokolo Seorang pesepak bola Asal Nigeria Lalu memiliki anak Bernama Kimberly Akira Gregory Dan Sain Dominic Sain Oh Sain Maklum ya Sain Semoga jago Sain Bener Ya Sain 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 Oke Sain Dominic Dominic Gregory Gregory Dan pernah diberikan hadiah Sebuah rumah mewah Pada saat hamil anak Pertama Bener Bener Dibilikan rumah Amat Greg Berapa M Jadi konten gak Lanjut Saat kehamilan Di usia 7 bulan Kimi merayakan 7 bulanan dengan tradisi India bernama Bangle Seremoni Bangle 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 Salmon Yes Pernah memintangi Film layar lebar Berjudul I know what you did On Facebook Oh iya Tahun 2010 Tahun 2010 Tahun 2014 Dan Sunsines Sunshine Dikam Siva Banyak film Banyak 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 Bawel Pada saat Masih Jaya 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 Moment Lanjut Mendirikan sekolah model Kimi Jayanti School Dan Kurang lebih Memiliki anak didik Sampai ribuan orang Selalu berkomentar Heboh dan julid Ketika menjadi juri Di acara Stasiun TV Yaitu Indonesia Next Top Model Coba dong Comment Post aku Constructive Criticism Jadi bukan Yang menjatuhkan Jadi membangun Membangun Oke Mampus Comment Comment aku ya Cita lagi Post nih ya Boleh gak Boleh gak Ini langsung Elimination Baru mau Masuk Ya Post ya 3 2 1 Maaf Ketinggian Yang pertama Bang Hidung Oh Hilang Bukanya Tau Ya Yang bener Ini Gini 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 Daripada disini Lebih bagus disini Tad Kaki-kaki Bener-bener Boleh begini Boleh Boleh Gila Dapat ilmu Juri Juri Lanjut Sukses Menurutkan Berat badan Sebanyak 13 kg Dalam waktu 6 bulan Benar Sekarang Kimi mencuri perhatian Dengan berfoto Mengenakan Bikini Bikini Eh udah ada ya Foto bikini lagi ya Udah ada Udah foto belum sih Belum ya Oh ini gak update nih Dulu bikini mulu Bikini mulu Rambut pendek Dimana Bisa tiba-tiba Spanyol Dimana Di dono Island Gila Si Kimi Itu di Digit Nek Itu yang mau Tenggak di jawab Si dulu Lagi Kikrek Beneran Iya Sebelum lo pacaran Oh iya Sebelumnya Pacar lo yang mau Tengber Gak sorry Gak sorry Pernah menjadi Icon Fashion TV Yes Dan menjadi cover Majalah Fashion TV Dari 2011 Sampai 2014 Lama banget ya Nek Lama Bener Si Kimi udah warawiri Luar biasa loh Kaki ini role modelnya Kaki ini sebagai model Saya posisi di luar Oh banyak Naomi Campbell Sasafi Avirova Coba ngomong Sasafi Avirova Hahaha Gue taunya Sasafi Penyerah Pakadan Agnes Dean Banyak Banyak Kalau Indonesia siapa? Oh di Indonesia Banyak juga Kak Nina Terus Karen Nina Iya Oh keren Nina Sokawati Kak Luna Ya banyak banget Model Indonesia Bener Itu udah seniornya saya I look up to them Keren-keren banget Keren Ada lagi yang mau disampaikan Udah itu aja Kalo kasih pantun dulu sebelumnya Boleh Di Ronda makan Roti canek Cakep Dane Gak dane Gak dane Banyak kali yang udah kamu lakuin Being actress Being a model Being a mom now Gitu ya Stage-stage dalam kehidupan Tapi what is legacy That you want to live for Especially Indonesian women Oke The moral of the story Dan conclusion dari cerita kita Barusan ini Kak Melia Terutama tentang saya Ya Pasal perjalanan karir saya Dan segala macem The only person That can stand in front of you Is yourself Exactly Only you can stop you From being great Believe in yourself Do whatever you think Is right for you Wow Tuh Gak ada yang bisa bantu anda bu Selain diri anda Sendiri Ya kan Tapi lagi sih Apa yang pengen kamu Sampaikan kepada Cewek-cewek Indonesia Ya mungkin Masih berpikir bahwa Cantik itu harus Putih Maaf ya Kalau gue pernah nih Bawa proses Ya gue pernah nih Sama temen-temen syuting gue Yalah Lu gak cakap apanya Orang lo hitam kayak gitu Ya Allah Bukan hitam Hitam kayak gitu Oh ya Allah Kalau yang begini Disukain apa Bule-bule nih Begitu kan Kalau yang begini Begini nih Paling demen tuh Bule-bule mangkuk Gimana Betul Nah model gini nih Bule-bule demen tuh Bule mbak-mbak gini Pokoknya banyak banget Stereotop dari Anak-anak yang Sorry ya menurut gue Komennya alay ya Gitu ya Gitu ya Gitu ya Intinya adalah Apa ya Kak Mel ya Beautiful is always coming From the inside right Apapun yang kita punya Disini adalah pelengkap Bagaimana caranya Whatever inside you Shine through Out your appearance Dan yang paling penting adalah Yang namanya Ibaratnya ya Ibaratnya skin Kamu punya appearance Dan segala macem Gitu ya Apalagi terutama skin ya Healthy skin is the most important one Not the color Not the color Itu dia ya As long as You are pretty with it You born with it Lu jaga itu You're fine with it You know Sometimes kadang-kadang tuh ya Kalau kita Jualan berlian Di tempat orang yang gak tau Valuenya tersebut Itu akan Kayak kwekwe ya Ya dikwekwein Padahal tuh berlian Tapi kalau kita pergi ke toko berlian Ya Harga lu mahal Jadi intinya adalah You know your value You know yourself You will stand in the right position So you are diamond Kamu tuh berlian Bule-bule demen tuh berlian-berlian gitu Tapi sebelum ama Greg pernah sama bule? Banyak Bukan gini Pernah sama bule Enggak maksud gue Itu bule-bule deketin banyak Saya Coba kalau Andre cuman begini dong Jadi Jakan itu keliling nih Ya kan Datang deh Carrie Houston datang ya Jakan kita liatnya Jakan Diri ini yang paling mentereng Tetap ya Greg pemenangnya ya Mana nih ke piting Alaskanya Oh bukan Black Panda Anakonda Anakonda Eh bener gak? Tengok terakhir Bener gak nih Ini hanya lucu-lucuan ya Lucu-lucuan nih Setelah lu go black You can never go Thanks guys for watching Bye guys Bye guys